Maka, bagi Anda yang berangkat haji ilegal ini, sebenarnya persiapan mentalnya harus double extra. Pertama, Anda harus siap kehilangan uang jika Anda tertolak. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita harus mengetahui apa saja rukun haji dan wajib haji. Namun sebelumnya, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita berhaji, tonton video berikut ini. Sebelum kita masuk kepada manasik hajinya, ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan sebelum Anda melakukan keberangkatan, melakukan ibadah haji secara mandiri ini. Hal ini sangat penting akan mempengaruhi sukses tidaknya Anda beribadah haji. Meskipun rukun Anda kerjakan, jika hal-hal berikut ini masih Anda lakukan, berkemungkinan ibadah haji Anda menjadi cacat. Maka untuk itu, persiapkan betul rohani dan jasmani Anda, terutamanya amal batiniah. Jangan sampai nilai-nilai amal yang akan Anda raih dalam berhaji menjadi rusak karena Anda belum merubah perilaku Anda. Nah, mungkin Anda melihat penampilan saya agak berbeda ya. Katanya haji backpacker tapi punya nemtek dan gelang haji. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana kita ya ada rasa aman saat berjalan menuju haram atau ke tempat-tempat lain. Karena memang di sini pemeriksaan tidak begitu ketat. Tetapi ya wanti-wanti saja kalau-kalau ditanya oleh petugas. Karena ingat, kita adalah haji mandiri. Apapun alasannya, haji mandiri itu adalah haji ilegal. Itu yang harus penting Anda camkan. Haji mandiri itu adalah haji ilegal dan haji melanggar hukum menurut peraturan negara. Tetapi ini belum berarti ilegal di sisi Allah SWT. Nah, ini gelang nih. Kita bisa bikin atau kita bisa pinjam kepada orang-orang yang pernah berhaji. Harganya murah ini, 150 ribu rupiah saja kalau kita beli di Jakarta. Nah, kalau Anda punya pernah umroh, gunakan ini saja. Maka Anda ketakutannya jangan berlebihan. Saya mau cerita nih, ada satu orang namanya Selamet. Tinggalnya di Jawa. Selamet ini tabrak lari. Kabur ketakutan. Setelah dia lari, naik bis, dia masuk Jakarta. Di pintu tol, dekat Jakarta, dekat pintu tol di Bekasi, ada tulisan Selamet datang di Bekasi. Maka Selametnya takut. Kemudian dia kabur mau ke Sumatera, sampai dermaga Merak, ada tulisan lagi. Selamet datang di Merak. Wah, kata Selamet bahaya nih. Udah tahu semua nih, saya lari. Sampai di Bakahuni, Lampung, mau lari ke Sumatera. Lihat lagi, Selamet datang di Bakahuni. Akhirnya Selamet nggak tahan, ngelapor sama polisi. Pak, tolonglah saya, Pak. Saya nggak kuat kayak gini. Memang saya nabrak lari, Pak. Ini orang sudah di mana-mana tahu saya kalau lari, Pak. Padahal Selamet itu bukan dia. Maksudnya kan Selamet datang. Nah, untuk Anda juga begitu. Jangan jadi Selamet. Lihat polisi takut, lihat ini takut. Nggak akan. Insya Allah ingat, Anda tamu Allah. Ini adalah cara masuk untuk menulis panggilan Allah. Sekarang ini memang ada peraturan, karena ada pemerintahan di sini. Nah, kalau Anda nafsirkan ulil ariminkum, itu terserah Anda. Tetapi kalau saya mau buat perumpamaan nih. Ada masjid, kemudian Pak RT umumkan. Yang sholat di sini digilir. Masjid nggak cukup, cuma buat 40 orang. Di antri, tiap waktu sholat 40 orang, 40 orang. Bagaimana Anda mau sholat di situ? Apakah ikut peraturan atau Anda berdiri di teras? Kalau memang penuh. Nah, begitulah keadaan kita hari ini. Maka saat melaksanakan haji mandiri ini, jangan banyak takutnya. Sebagian besar jamaah haji melakukan haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh dulu, baru berhaji. Tetapi bagi Anda yang melakukan haji backpacker, haji mandiri, atau haji sendal jepit, atau haji koboy, atau apalah namanya. Tentunya Anda tidak mungkin menggunakan ikhrom saat masuk kota Mekah. Nah, kenapa? Karena kita ini haji ilegal. Bener kan? Jujur aja haji ilegal. Menurut pemerintah Saudi. Karena orang yang haji itu menggunakan pisah puroda dan pisah haji. Maka, bagi Anda yang berangkat haji ilegal ini, sebenarnya persiapan mentalnya harus double extra. Pertama, Anda harus siap kehilangan uang jika Anda tertolak. Jadi, dari Indonesia sudah siap mental. Ya Allah, kalau saya tertolak biar 100 juta, 200 juta, bablas. Yang penting kau terima pahala saya. Ini yang Anda harus pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau Anda sudah siap, bismillahirrahmanirrahim berangkat. Tetapi Anda jangan akal-akalan. Anda takut berangkat sendiri, cari kelompok, atau ikut repel. Nah, kemudian Anda sandarkan, kalau saya ditolak, saya minta ganti. Itu licik namanya. Kan jelas sudah haji ilegal. Tahun ini, saya ada rompongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silakan hubungi saya di nomor telepon berikut ini. Dan banyak doa, semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Maka yang penting Anda perhatikan adalah Anda memang harus benar-benar siap. Anda harus siap rugi jika tertolak. Nah, inilah yang paling utama Anda harus siapkan. Anda harus tahu bahwa Anda itu memang sekarang haji ilegal. Jadi kalau Anda sudah tahu seperti ini, Anda tuh jangan terlalu banyak menuntut fasilitas. Pembabannya pesawat jadi leh, terlambat di sana, terlambat di sini, kok lewat Riyad, kok keliling ke Manila, kok keliling ke Bangkok. Itu nggak usah ditanya lagi. Lebih baik Anda nunggu 5 jam daripada Anda nunggu 50 tahun. Benar nggak? Nah, maksud kita haji backpacker ini sebenarnya bukan mau cari murah. Memang ada memang sengaja cari murah karena semangatnya yang kuat. Duit nggak ada, haji backpacker. Tapi kalau Anda yang banyak duit, bukan cari murah kan. Anda ingin cepat, Anda tidak ingin ngantri sampai puluhan tahun. Jangan Anda banyak duit, Anda cari fasilitas yang murah. Nanti kesandung, nyesel. Apalagi Anda belum siap rugi. Padahal perbelanjaan haji ini adalah perbelanjaan yang diganti Allah sebelum kita mati. Kata Nabi, ada orang yang berhaji karena pangkatnya, ada yang ingin dipuji, ada yang ingin berdagang, ada yang ingin minta-minta. Nah, kita ini masuk kategori yang mana? Apakah ingin dipuji, atau mau minta-minta, atau yang mana? Nah, selain itu juga ada sifat-sifat yang harus kita buang. Agar haji kita ini menjadi lurus. Bayangkan, kita ini 30 hari rata-rata di sini. Ini adalah sarana tarbi yang tepat untuk mengolah hati ini, hingga kita balik nanti menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Orang yang tidak baik itu, di dalam hatinya itu seperti hutan. Apabila hati ini dibiarkan seperti hutan, maka sikap kita ini akan seperti makhluk-makhluk yang di dalam hutan. Kali jengking tuh, kalau dia gigit, untungnya nggak ada. Kenyang juga kagak, dia gemuk juga kagak, tapi orang sakit. Dia slow aja. Nah, ini sifat kali jengking ini mau kita buang saat di tanah haram, dilatih. Lihat kawan itu kebaikan, kebaikan aja. Nah, keburukannya, balikan ke diri kita. Sehingga sifat kali jengking hilang, sifat monyet hilang. Bapak ibu tahu sifat monyet. Monyet ini, kalau dia makan, ambil tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, taruh di mulut. Kalau dia sudah puas, digoyangnya, biar orang lain nggak dapet. Nah, ini waktu makan ini ketahuan. Ambil pisang dua, apel dua, kopi, teh, dibikin semua. Dibilum kagak, ini monyet. Maka sifat ini mau dibuang saat pulang haji nanti, nggak seperti itu. Banyak sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita yang mau kita hilangkan. Jadi bukan manasik saja haji saja. Ada faktor-faktor yang memang harus kita buat agar haji ini sempurna. Seperti onta nih. Onta itu bapak ibu, keumpamanya gini nih. Bapak ibu Umroh ada lihat onta di Hudaibiah. Kemudian dia gampar, pok gitu. Itu onta diem aja. Setelah lima tahun kemudian dia besar dibawa ke Jakarta. Dimasukin ke kebun binatang di Ragunan. Nah, saat ibu datang bawa cucu, bawa anak, lihat itu onta. Onta tuh masih kenal sama ibu. Ibu bisa digigit, dibanting, bukan dimakan. Bisa patah tuh pinggang. Nah, sifat onta ini mau kita buang juga. Kelihatannya binatangnya lembut, lemah gitu. Tapi hatinya jahat, dendamnya luar biasa tuh onta. Apalagi sifat yang mau kita hilangkan. Sifat kucing. Kucing ini binatangnya gak baik sebenarnya. Anda datang karena penyakit, keram perut, cacingan, mentret, batuk, mandul. Tapi orang banyak kalau suka mandiin kucing. Terasa gak gak ini sifat kucing? Kucing itu walaupun ibu mandikan dengan sampo yang satu juta satu botol. Ibu jalan gak sengaja nginjak buntutnya, dicakarnya langsung tuh. Gak peduli dia. Kalau kita mah pikir kan, ini orang sudah saya makan, mandi, masa saya cakar gitu. Itu kucing, bapak ibu sekalian. Nah, yang paling bahaya ini sifat babi. Babi ini kalau dibawa ke kebun, dia gak lihat pohonnya rindang, buahnya lebat, airnya jernih, enggak. Dia cari comberan aja. Diubuk-ubuk, guling-guling, makan, bahkan tayinya sendiri dimakan. Nah, ini orang-orang yang punya sifat seperti ini bahaya. Maka sifat ini harus kita hilangkan. Gak lihat kebaikan. Sudah dapat hotel enak, bapaknya. Kalau ikut rombokan travel, bapaknya. Sudah dapat hotel, makan enak, sudah lolos di imigrasi. Tapi dicari boroknya aja. Kurangnya aja, dibanding-bandingkan. Maka penting juga, yang ketiga adalah rasa bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga ini penting. Kita harus merasa bersyukur berapa banyak orang yang hari ini tidak dapat berangkat. Berapa banyak orang yang sudah ditolong di Riyad, di Jeddah. Berapa banyak orang yang gak jadi berangkat di Indonesia. Bahkan berapa banyak orang yang sudah sampai sini dipulangkan. Berapa banyak orang yang punya duit tapi dia tidak berangkat. Dan berapa banyak orang yang tidak punya duit, dia berangkat. Tetapi syukur bapak ibu, duit ada, kemauan ada. Ini syukur kepada Allah. Maka ini banyak-banyak bersyukur dalam keadaan-keadaan ini. Mungkin kita nanti kurang nasi, atau kurang ini, kurang ini. Alhamdulillah, ini bagian dari saya. Maka ikhlas, Allah akan senang. Selain bersyukur, kita juga harus bersabar. Ini penting persiapan sabar ini. Karena di sini ujian sabar ini ujian yang berat. Saat tawap nanti, kita gak sabar di gencet orang, kita marah. Mungkin saat antri makan, kita marah. Macem-macem. Kadang penyebabnya marah sama istri, marah sama suami. Ini masalah kecil yang Allah taruh untuk menguji kesabaran kita. Maka sabarnya dipolkan. Nah, sebelum masuk ke dalam manasik. Saya akan jelaskan dulu nih, buat perumpamaan. Apa haji itu? Haji itu adalah undangan Allah untuk seluruh umat Islam. Kumpul di Padang Arapah. Acaranya dengan khutbah. Kemudian wukum sebentar. Pergi ke Musdalipah. Langsung ke Mina. Lempar Jamrat. Tawap, Sa'i, Tahalul. Secara geris besar itu. Nah, maka jangan banyak pusing di Indonesia. Buku ini dibeli, buku itu dibeli. Tidak seperti itu. Haji ini ibadah yang mudah. Banyak keringan dan keringanan. Maka yang paling penting itu bukan bukunya. Tapi mentalnya bagaimana siap menghadapi keadaan-keadaan. Nah, saya mau buat satu perumpamaan. Jika Bapak Ibu mengundang seluruh orang untuk datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Kemudian panitia yang di rumah menghitung. Ternyata rumah Bapak ini cuma buatnya 300 orang. Maka panitia ini akan sebarkan undangan. Bikin administrasi segala macam. Agar orang 300 bisa masuk. Biar mereka nyaman. Tetapi ada orang yang ingin datang. Karena undangannya tadi berbunyi. Semua diundang datang. Dan ongkosnya akan diganti. Ingat. Perbelanjaan haji adalah perbelanjaan yang Allah ganti sebelum Bapak Ibu mati. Pernah lihat orang pulang haji miskin. Ya kan? Maka karena mau diganti, rame-rame orang datang. Tetapi ada orang yang ditanya, kamu datang gak ke undangannya? Saya gak punya duit. Loh, kan diganti. Memang dasarnya dia yang gak mau. Kamu datang gak? Oh, mahal. Kan diganti. Kalau dia paham, jangankan mobil, pesawat pun dia charter. Karena bakal diganti. Jadi setelah itu maka orang berbondong-bondong datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Yang pakai tiket masuk. Yang diundang. Tapi ada yang manjat pagar. Ada yang ngumpang jadi pegawai catering. Ada yang pura-pura jadi pegawai tenda. Tetapi pada hari undangan yang Bapak Ibu undang, mereka rame membludak. Kira-kira Bapak Ibu marah. Begitu juga Allah SWT. Bapak Ibu pasti tidak akan mempermasalahkan. Kamu datang ke sini gak pakai undangan? Kamu datang ke arah apa gak pakai tasreh? Gak pakai pisah? Tentu Bapak Ibu gak marah, kan? Paling Bapak Ibu bilang, Waduh, kamu tadi ke sini kenapa? Saya manjat tembok, Pak. Waduh, untung gak patah kakinya ya. Begitu gak Bapak Ibu sekalian? Inilah perumpamaan kalau kita datang beribadah haji. Akan diganti sama Allah SWT. Nah setelah mereka datangkan, Bapak Ibu akan menguji mereka. Ya kan? Bapak Ibu akan letakkan mungkin orang kaya taruh di dekat comberan. Yang miskin ditaruh dekat kursi mewah. Yang kuat makan dijauhkan dari meja catering. Yang orang pintar ditaruh dekat orang-orang bodoh. Yang orang baik ditaruh dekat preman. Ini untuk diuji. Begitu juga kita haji nanti. Gak ada haji yang sempurna. Bahkan tenda-tenda orang-orang kaya juga kadang nasinya basi. Begitu ujian Allah SWT. Memang tidak semuanya basi. Kadang satu orang makan kok nasi saya basi, nasi yang lain kagak. Begini cara Allah menguji. Tapi tiba-tiba ada orang kaya atau orang yang datang ke rumah Ibu tadi. Yang Bapak bilang akan diganti. Ngomel di sana. Gimana ini saya sudah diundang taruh di kursi jelek gini. Bukannya sedikit saya bawa duit gini. Tentu Bapak Ibu tidak suka kan mendengarnya. Begitu juga Allah SWT. Maka perbelanjaan haji ini loskan saja. Kata Nabi belanja di Mekah Madinah itu sedekah bayangin. Kita beli baju kita pakai. Gak dikasih orang miskin nih. Itungannya sedekah untung gak? Bapak Ibu makan enak, makan kebab. Gak dikasih orang miskin. Dihitung sedekah untung gak? Maka semua perbelanjaan ini sudah. Kalau memang takdir terburuknya tertolak. Takdir terburuknya kita gak diterima. Allah terima pahalanya. Ada orang yang datang ke sini. Tiba-tiba tali lipnya putus. Pinggangnya patah. Dia tidak bisa melaksanakan haji dengan sempurna. Tapi karena kasih sayang Allah. Kata Nabi Al-Hajj Arapah. Siapa yang datang ke Arapah dia haji. Walaupun pinggangnya patah. Walaupun di oksigen. Walaupun di re-ICU. Dibawa pakai ambulan ke Arapah. Ikut wukup. Pulangan ke rumah sakit. Sah hajinya. Maka dari itu tips yang penting Anda terapkan adalah. Yakin bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Tidak mungkin Allah memberikan satu ujian. Yang Anda tidak mampu menghadapinya. Mana mungkin anak SD diberi ujian anak kuliahan. Begitu juga Allah SWT. Pasti Anda mampu menghadapinya. Mungkin Anda tidak sabar saja. Dalam menghadapi ujian-ujian ini. Selain itu lihatlah. Apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang didatangkan oleh Allah SWT. Ada teman nih ngomong. Eh kamu nih gini. Itu kan gak serta-merta dia ngomong toh. Pasti Allah perintahkan dia ngomong. Agar perbaikan pada diri kita. Maka lihat semua kejelekan teman itu. Adalah kejelekan kita. Yang Allah perlihatkan kepada orang lain. Sehingga kita tidak berani mengejeknya. Karena jangan-jangan nanti kita akan melakukannya. Nah sikap kita selanjutnya adalah. Jika terjadi keadaan-keadaan tidak diinginkan. Itu sudah kandak Allah. Kalau sudah terjadi ya sudah. Kalau nasi sudah jadi bubur. Jangan sibuk ngurusin bagaimana nasinya jadi bubur. Tinggal cari kacang. Cari ayam di soer-soer. Kasih kerupuk. Kasih kecap. Jadi bubur ayam. Makan bareng-bareng. Maka ini akan lebih mudah. Bagi Anda untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Jika cerita ini bermanfaat. Bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Tonton semua video yang ada di channel Andi Badina ini. Ketik subscribe. Kemudian keluar Andi Badina. Pencet lagi. Di dalamnya nampil lagi. Pencet video. Ada ratusan video. Yang akan Anda bisa nikmati. Bagaimana cara trik berhaji secara mandiri. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk berhaji tahun ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.